Sementara itu, polisi meringkus pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di rumah Kontrakan, kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku berdalih membunuh karena kesal, kerap diajak berhubungan sesama jenis. Pria ini ditangkap tim Resmopolda Metro Jaya dari lokasi persembunyiannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di kamar Kontrakan di kampung Muka Ancol, Jakarta Utara. Demi menggali bukti, polisi menggiring tersangka ke sebuah gang sempit kawasan Cikini Menteng untuk mencari senjata tajam yang dibuangnya. Hasil penyidikan, pemicu pembunuhan itu karena tersangka kesal sering diajak berhubungan badan sesama jenis oleh korban selama setahun tinggal bersama. Sebelumnya, jasad korban ditemukan pemilik Kontrakan yang hendak memperbaiki pendingin ruangan Rabu 5 Juli lalu. Kala itu tercium bau menyengat dari kamar korban. Polisi kemudian membuka paksa kamar yang terkunci. Saat ditemukan, jasad pria 55 tahun itu tertutup tumpukan pakaian dan sebuah meja kecil. Ditemukan sejumlah luka tusukan pada tubuh korban. Polisi kemudian memburu tersangka pria yang tinggal bersama korban. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.